Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB Nah, di depan kita ini teman-teman sudah ada sebuah kabel ya teman-teman Ini ada kabel engkel dan juga kabel biasa Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya tentang sebuah alat ya Jadi di sini saya ingin membuat alat untuk mengecek kabel ini teman-teman Jadi alat itu nanti berfungsi sebagai alat untuk mengecek kabel ini Apakah kabel ini masih bagus atau sudah tidak layak pakai atau putus ya teman-teman Nah, oke teman-teman langsung saja ya kita ke caranya Untuk bahan-bahannya pertama-tama teman-teman siapkan baterai ya Untuk baterainya bebas ya teman-teman, ini saya menggunakan baterai bekas kipas ya Kipas kecil itu yang biasa dibawa para ibu-ibu ya Kemudian di sini ada baser ya teman-teman Dan ini harganya sangat murah sekali teman-teman Di kisaran harga Rp4.000-Rp7.000 ya tergantung tokonya yang jual Saya belinya di toko online teman-teman Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya ya teman-teman Ini di sini untuk kabel basernya yang warna merah ya Ini kabel positif Ini kita kasih tenol dulu teman-teman Supaya nanti untuk penyambungannya dia lebih mudah ya Jadi untuk kabel hitamnya ini adalah kabel negatif Kemudian untuk kabel merahnya ini adalah kabel positif teman-teman Kalian tinggal tambahkan tenol aja ya sedikit seperti ini Bisa menggunakan solder ataupun bisa menggunakan kore api ya Kalau misalkan teman-teman enggak punya solder ya teman-teman Oke, ini sudah cukup Sudah selesai ya Nah, seperti ini teman-teman Kemudian setelah itu langkah selanjutnya Untuk kabel merah ini kita sambungkan ke kutub positif baterainya ya teman-teman Untuk kutub positifnya biasanya berada di bagian atas Nah, ini tinggal kita sambungkan saja seperti ini teman-teman Karena kabelnya tadi sudah kita kasih tenol ya Jadi tinggal kita solder saja seperti ini Dia akan menyambung sendiri Nah, seperti ini teman-teman Ini sudah selesai Dan ini alatnya pun sudah selesai ya teman-teman Ini bisa langsung kita pakai, kita coba ya Jadi, simple sekali ya teman-teman Jadi tinggal kita sambungkan saja Kutub positif baterainya ke kabel positif basernya ya Nah, seperti ini Ini sudah selesai Jadi, ini tinggal kita tes saja ya teman-teman Oke, langsung saja ya Ini langsung kita tes untuk mengetes kabel Nah, ini seperti ini teman-teman Jadi, nanti ada bunyinya seperti ini ya Nah, seperti itu tadi teman-teman Jadi, nanti ketika kabelnya masih bagus Alat ini dia akan berbunyi ya teman-teman Tapi, kalau alat ini tidak berbunyi Jadi, kabelnya itu sudah putus teman-teman Oke, cara kerjanya seperti ini ya Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kabel ya teman-teman Dan di sini ini kabel bekas headset ya Ini bekas charger teman-teman Ini bekas charger Ada dua buah kabel ya Kabel warna hitam Dan juga kabel warna putih teman-teman Dan di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu Untuk kabel warna hitamnya ya Jadi, untuk kabel warna hitam yang satu sisi Ujungnya kita tempelin di bagian kutub negatif Baterainya seperti ini teman-teman Nah, kemudian untuk bagian ujung satunya Kita tempelkan ke kutub negatif basernya seperti ini Kalau dia berbunyi berarti kabel ini masih bagus teman-teman Nah, seperti ini Kalian tinggal tempelkan saja ya nanti ya Jadi, untuk ujung satunya kalian tempelkan di bagian kutub negatif baterai Kemudian satunya kalian tempelkan di bagian kabel basernya ya Yang bagian negatif seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Jadi, ini kabelnya masih bagus ya Untuk yang warna hitam Jadi, kabelnya belum putus Kemudian di sini kita akan mengecek lagi Untuk kabel yang berwarna putih ya Di sini kita cek lagi untuk caranya sama ya teman-teman Untuk bagian ujung kita tempelkan di bagian negatif baterai Kemudian yang bagian ujung kita tempelkan ke kabel baser ya Nah, seperti ini teman-teman Jadi, ini kabelnya masih bagus semua ya Jadi, masih bisa kita manfaatkan teman-teman Oke, kemudian di sini saya juga sudah menyediakan kabel ini ya Kabel engkel ya teman-teman Seperti di video potongan awal tadi Jadi, di sini cuma ada satu tembaga ya Jadi, untuk kabel yang tadi itu ada dua Kalau di sini ada satu ya teman-teman Jadi, ini tinggal kita cek saja untuk bagian ujung sama ujung ya Untuk cara kerjanya sama seperti tadi Jadi, untuk bagian ujung kita tempelkan ke kutub negatif baterainya teman-teman Seperti ini Kemudian nanti untuk bagian ujung satunya lagi Kita tempelkan ke bagian kabel basernya yang warna hitam Nah, apabila ini alatnya berbunyi Jadi, alatnya berbunyi itu untuk kabelnya berarti masih bagus teman-teman Nah, seperti ini berarti Oh, kabelnya ini masih bagus ya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Ini kalau kalian balik seperti ini tetap sama saja ya Dia tetap akan masih hidup teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Jadi, kabelnya ini tidak ada yang putus ya Jadi, masih bagus Masih bisa kita manfaatkan teman-teman Oke, teman-teman Ini tadi adalah sedikit tutorial dari saya ya Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Bisa kalian manfaatkan di rumah ya Untuk mengecek kabel-kabel kalian yang bertumpuk di gudang Jadi, bisa kalian manfaatkan lagi teman-teman Oke, teman-teman Yang suka video ini silahkan tekan tanda like Dan juga buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Oke, sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax